Terima kasih. Tapi, sebagai gantinya, para penumpang harus menunjukkan beberapa syarat agar bisa keluar masuk DKI Jakarta, seperti menunjukkan surat rapi tes dengan hasil non-reaktif atau tes PCR hasil negatif yang mengacu pada Surat Edaran Kugus Tugas No. 9 Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, berikut video lengkapnya. Kementerian Perhubungan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu memiliki surat izin keluar masuk meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai Senin 14 September 2020. Jurubicara Kemenhub Aditya Irawati mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan operator transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan. Aditya menambahkan pihaknya tak menerapkan kebijakan SIKM seperti pada PSBB sebelum masa transisi. Sebagai gantinya, para penumpang harus menunjukkan syarat rapi tes hasil non-reaktif atau tes PCR hasil negatif yang mengacu pada Surat Edaran Kugus Tugas No. 9 Tahun 2020. Seperti diketahui, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperlakukan kembali PSBB ketat atau PSBB tahap 2 untuk mengurangi tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, transportasi jadi salah satu sektor yang akan diperketat dan dibatasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!